Hai selamat siang semuanya, saya Kak Roos, hari ini teman yang baru berulang tahun ada Daniel Kliff di pojok sana, sudah dia menemani Anda di acara Ruby, no secret. Tenang, tenang dia berencana untuk traktir kita semua besok ya, traktir apa? Ya kopi terdekat. Oke, seperti biasanya kita ke pojokan dulu ya, karena ada berita-berita hot yang mau aku ceritakan kepada semuanya, berita hot yang baik datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini lagi rame banget, ada sosoknya rame banget, baru keluar dari tahanan 8 Juni kemarin alias 2 minggu, tapi udah langsung meramaikan jagat media sosial hingga jagat pemberitaan online. Ini dia nih orangnya nih, jaring S.I.D. Superman is dead ya, dia tuh apanya sih? Apanya di S.I.D. nih? Hah? Oh dramernya. Oke, resmi bebas dari penjara, tapi apa? Setelah 2 minggu ini dia langsung membuat heboh karena satu, ya satu. Dia kemarin waktu BCL mengumumkan bahwa dia terinfeksi Covid begitu ya, jaring komentar dan menuduh BCL itu di endorse Covid. Ya itu sehingga istilah di endorse Covid itu kemudian menjadi ya orang jadi inget-inget itu dan bahkan komedian Bintang Emon itu bikin sebuah postingan satir gitu tentang bahwa dia di endorse Covid. Padahal sebenarnya itu dia mengumumkan bahwa dia juga terpapar Covid-19 begitu ya. Dan lucunya pada saat Bintang Emon itu di postingannya dia satir bahwa, eh guys aku lagi di endorse Covid nih syaratnya gampang demam, muah, pusing apa segala macam. Jaring mengira itu beneran dia di endorse Covid. Aduh, aku ketawa sih. Jaring itu dalam postingan-postingan kita menduga bahwa jaring itu percaya kalau Bintang Emon itu di endorse Covid dan dia tidak mengira bahwa itu adalah sarkas sampai akhirnya Bintang Emon menjelaskan bahwa itu sebenarnya sarkas. Nah akibatnya apa? Ini yang menjadi topik penting, akibatnya apa? Istrinya jaring lagi-lagi menjadi sasaran hingga namanya menjadi trending topik di Twitter ya nama Nora. Trending nomor tiga loh. Kenapa kok istrinya? Ya tau kan banyak-banyak netizen yang sayang banget tuh sama istrinya jaring ya kan. Jadi istrinya jaring itu gara-gara suaminya itu banyak menerima DM dari netizen. DMnya tuh macam-macam. Ada yang minta Nora nasehatin, ada juga yang minta Nora untuk jangan harus mendukung suaminya. Karena jaring ini adalah milik rakyat Indonesia kayak gitu. Coba kita lihat postingannya. Nora ketika dia di DM sama orang-orang nih ya. Dia bilang gini. Karena ulah jaring yang terus bersuara banyak sekali DM ke Nora untuk menasihati jaring. Saya sudah menasihati suami saya jaring punya prinsip yang kuat dan watak yang gak mudah diubah. Jadi untuk orang luar sana atau teman-teman bahkan keluarga jaring. Jangan menyudutkan saya kalau saya bungkam jaring. Bayangkan berapa orang yang akan memakai saya mengekang si jaring. Jadi serba salah dia kan ya kan. Jika kalian merasa tidak suka atau terganggu dengan narasi atau postingan jaring. Silahkan komplain ke jaring secara langsung. Takut dari marah ya. Coba ada lagi. Ada lagi tuh beberapa orang yang DM juga ke Nora. Karena salah satunya adalah menuduh. Sengaja ya katanya. Sengaja ya jaring itu sengaja komentar-komentar di Instagramnya BCL. Sengaja komentar di Instagramnya Bintang Emon. Itu adalah artis-artis yang Instagramnya udah centang biru ya. Jaring sendiri itu dulu vokal di Twitter. Tapi di Twitter aja dia kayaknya udah sering banget diblokir. Jadi udah kayaknya dia gak bisa bikin lagi akun Twitter. Jadi di Instagram dia masih bisa ya. Coba aku belum baca itu tolong dong. Belum baca jangan di hapus dulu. Dia bilang gini ya. Apa ada aku suruh kamu pansos ke centang biru? Aduh ini komentarnya tuh dengan aku. Karena kamu terus bersuara aku yang dicap gak bisa memberi tahu. Tuduh aku yang suruh kamu katanya gitu. Coba kita lihat komentar-komentar netizen kepada Nora. Sehingga mau buat namanya jadi trending topic di Twitter. Coba kita lihat yang berikut. Nih Mbak Nora gak mau ganti password wifi di rumah aja ya. Biar jaring main sosmed sama baca-baca situs konspirasi. Supaya jaring gak baca situs konspirasi terus. Ada lagi yang nyaranin apa. Di satu sisi kasian lihat tweetnya Mbak Nora ini peribat rasanya. Tapi jaringnya juga gitu sih. Lanjut berikutnya ada komentarnya seluruh-seluruh. Di jaring gak ada kapoknya ya. Kasian Kak Nora capek apa itu nasihatin suaminya. Ada lagi. Banyak kok lucu-lucu kok komentar netizen. Ini kurang lucu nih yang diambil cuplikannya ya. Ada banyak kok yang yucu. Kayak bangsanya aduh Mbak Nora yang sabar ya gitu. Apalagi kan katanya mereka lagi program untuk bisa punya ngomongan. Jadi jangan stress ya. Gitu. Kita lihat aja ini baru dua minggu udah kayak gitu ya. Mudah-mudahan dia gak mampir ke tempat saya. Gitu.